Saudara polisi menangkap seorang pelaku pembacokan dalam perkelahian carok yang menewaskan seorang warga di Jember, Jawa Timur. Sejumlah personel kepolisian mengepung pelaku yang bersembunyi di rumah warga, usai melakukan aksinya. Penangkapan satu dari tiga terduga pelaku perkelahian carok antar keluarga di Sumber Baru Jember, Minggu sore berlangsung dramatis. Puluhan personel dikerjakan menangkap pelaku utama yang bersembunyi di sebuah rumah. Usai menangkap pelaku, polisi langsung membawanya ke Mapo Seksum Berbaru Jember untuk diperiksa sekaligus mendapatkan perawatan medis. Selain Hosairi, polisi juga menangkap dua adiknya yakni Hotiman dan Solihin yang juga ikut mendatangi rumah korban. Namun keduanya masih diperiksa sebagai saksi. Menurut polisi, peristiwa berdarah ini berlatar belakang masalah sengke.